Assalamualaikum Hai guys Nihau Tacau Apa sih? Assalamualaikum Nihau dan Tahau Anjong asyaa Kembali lagi bersama kita 2 pengacara Gue Desni Gue Bebe Biba Di video kali ini kita mau Bang Javi Di episode 3 Geng sebelum mulai videonya kita mau minta maaf banget karena ternyata tahu gejerot viral 200 cabe bukan tahu gejerot yang kita datangin ini Iya sayang banget ya nanti kalau ada kesempatan lagi kita bakal cobain juga kok tahu gejerot viral 200 cabenya Tetap nonton videonya ya geng Dan sekarang kita mau Bang Jali yang banyak banget Kita mau Bang Jaliin Bang J Sekarang kalian banyak-banyak komen kan cobain Bang Jik dong yang 200 cabe lah blablabla Langsung aja kita akan coba dengan konten Bang Jik Iya Berarti kalau pakai mangkok ajaib kita ini Tetap 200 cabe lah jangan di seribuin Wah seribus Moncor nanti Kita kan satu porsi 200 cabe Bim Iya Bim Satu porsi itu dikit loh Bim Yang biring doang gitu Kalau ini seribu lah Enggak Enggak Tau kecil Oh bukan yang gede-gede Dipotong-potong gitu Enggak Enggak Gini Jadi patokannya gini Misalkan di satu-satu Apa itu namanya Satu porsi Masukin dulu 200 cabe Ya Enggak Jadi kayak hitungannya porsi Kita dapet berapa porsi disini Dan satu porsi ngikutin 200 cabe itu paham gak loh Ya gila dong kalau misalnya 10 2 ribu cabe dong Bu Apa dong Jadi guys Kita Masuk lembes duluan Jangan dikira Jangan di pikir cek Lu konten yang lainnya Bu Enggak Ini yang punya ini Sapa sih Buang Bang Jali Tau Bang Jiki dimana? Di Kebayaran Lama Di Jalan Quenny Jalan apa? Jalan Quenny Quenny udah di wear me kalo ini yang edisi lama sih gak sih? ini yang edisi terbaru ini terbaru warna kakinya ini yang warna jeansnya jadi kalo misalkan kalian mau hijab kayak kita ini pas minat kayak gini atau ada polikatelan ada is gimpan banyak deh jadi kalian langsung cek aja linknya di description box langsung klik 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 langsung on dan oh guys kita sudah sampai di tahunya betul sekali dan parkirnya susah kita udah muter kayak dua kali gitu loh buat parkir tapi gak bisa jadinya kayak muter-muter gitu kita ngelewatin abangnya tenang ada jalan pasti ada jalan kayak iklan apa ya? kojek aku mau order kira-kira aku dapet porsi apa sih masuk ke sini? kalo masuk ke situ banyak kak satu porsi atau ada sih? satu porsi itu satu porsinya tuh gitu mau bikin berapa porsi? buat laluin nih memukbang itu makanya gimana? makanya gimana? oh enggak saya makan di mobil nggak maksudnya sambalnya itu pedes apa gimana? oh iya pedes eh berapa porsi? satu porsi aja? satu porsi aja satu porsi mana cukup cabe toh itu tadi mau bang cabe toh berapa porsi ya kira-kiranya? ada coba sepuluh porsi dulu deh satu porsi berapaan? satu porsi 10 ribu yaudah sepuluh porsi dulu tau dia buat depan kakak kalau dikasih kuahnya kalau dikasih kuahnya jadi ngembang bunga kali ngembang ini satu porsi begini yang sedangnya aja 15 tuang-tuangin sini kali sepuluh oh oke oke ya gimana gimana? ini 15 cabe 15 kali sepuluh 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 wow 3 ya ampak 2 3 3 4 40 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 oke jadi kita beli ini dulu sendok plastik beli perlengkapan tempur beli perlengkapan karena gue gak mau melewatkan jadi kita tuh beli teh kita beli tehnya berapa? coba coba ngeliatin gak? kita beli tehnya banyak guys kita beli tehnya banyak bener-bener banyak banget banyak banget jatuh kan? jangan sabar enak banget ya este manisnya gulanya pas ya reviestnya manis ini promosinya tadi cuma 10.000 aja oke banget sih bagus jadi biar orang gak yang tiba-tiba dinaikin, ih mahal jadi cuma sekali jadi orang kan dateng lagi lu harusnya cobain aja mungkin abamin nanti nyangkut di gigi abangnya pikir ini buat acara ulang tahun alright jadi ulang 3 kali jadi di depan kita udah ada tahu gejrot bang Jandar ini berapa cabai? berapa cabai? 500 cabai? ini ditambah lagi atas sama dia kan gue minta di gunungin oke 150-200 bener dia kan satu porsi jualnya 200 cabai ternyata satu porsi dia cuma 15 cabai terus yang 200 itu request cuman kalau kayaknya kalau misalnya kita beli seporsi 200 cabai berlebihan juga gak sih? sayang cabainya malah jadi gak kemakan jadi yaudah ini sekarang kita udah punya 10 porsi 10 porsi dengan beneran 200 cabai oh iya beneran 200 cabai oke langsung aja diaduk kali ya yuk aduk dulu satu, dua, tiga aduk aja susah loh aduk aja susah gua takut takut muncrat, takut tumpah, takut segala-galanya yaudahlah ya sampe muncrat ke mata ya kalau gua udah meresapkan anduk buat tisu, buat tisu, buat tisu hati-hati kalian ya anjay kena kursinya Indah sakit gua juga bisa Indah sama kursinya jadi udah sampe sakit jadi udah siap mulai guys ini gua udah pasang serebet ala-ala gua udah kayak gini gua juga gak mau kalah takut-takut kotor guys di belakangan ada selimut jangan anjay tau kejut laundrynya berikut lahir hari pake cabai, pake cabai ya udah udah pake cabai berarti gak bisa berakhir gila ini baru sesuap mohon maaf guys gak tau nih kontennya bisa sampe abis harus sampe abis gua suka soalnya tapi bumbunya enak dah enak banget barang maksudnya ini lah tau gejrot gak yang tau gejrot udah gitu harganya murah lagi kalau tau gejrot ece-ece itu ada yang jual ceban cuman rasanya asem banget suka banget lu makan sama cabainya gak? iya kok lu gak ada apresi kepedesan? oh biasa saja itu mah gak mungkin pasti dia makan sama cabainya jadi guis kan kita bilang sama abangnya bang, fullin bang terus akhirnya dia gak tau ini bisa habis berapa porsi terus kita bilang 10 porsi dulu ternyata 9-10 iya dan tadinya kan setengah ya adesnya terus kata abangnya ntar juga ngembang kok kalau dikasih apa namanya air kalau dikasih kuahnya jadi ngembang ternyata bener jadi penuh tau gejrot itu asal dari mana sih? cerbon aneh cerbon semua dah gak? saya cari fakta tentang tahu gejrot tapi bener ya jadi enak pakai ini pakai tempe goreng kalau gue pikir aneh gitu loh tahu gejrot pakai tempe goreng oh iya dari cerbon cerbon ya bener enak banget parah ngomongnya kagak bisa berarti dia tuh emang porsi biasa dia 15 15 cabai itu emang pedas loh iya di setiap suapan tuh gue harus hati-hati loh mau Mila-Mila iya cabainya jangan sampai ikut ini pedas banget cabainya bener-bener banyak ini cabai rawit merah atau apa sih? rawit-rawit semua ini pedas banget dan menurut gue ini yang bikin viral dulu siapa sih? tapi sebenernya viral udah lama kan? lama banget masih ramai sampai sekarang karena enak menurut gue ini tuh isinya ada tahu tapi abis gitu aku aja pakai gula merah ya pakai cabai rawit buang pakai bawang putih buang merah buang merah udah ya? parah sih ini mantep banget menurut gue rasanya aduh legit banget asli alhamdulillah jadi tahu ini beda dari yang lain karena dia rasa asemnya itu rasa asem dari kuat taunya itu tuh bukan dari cuka tapi dari asem jawa enak jadi masukannya asemnya itu masih asem legit bukan asem yang lambiar udah ketutup sama rasa pedas ya? iya itu yang bedain bang jit sama yang lain ya? enak dan menurut gue wajar banget sih dia viral karena enak kita langsung bercanda nih guys kontinina mau bercanda gak udah? iya mau ngomongnya susah ini pedes ya ngambingin omongannya tangga asli rawit gue gak kebayang orang yang makan satu porsi berus cabai asli ah sekarang minumnya dicampruk sini ya? gimana? gak mau ini di The Thick Food juga ada esnya hmm dia ini kenapa dibikin es ke bawah gini? karena buat penawar rasa pedas jadi es teman sudah di bekuin pihem hmm bener 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 terhadap meredam sih berarti gini apa polanya begini nih konsepnya nih gini hmm hmm bener iya hahaha jadi mana nih? gina jadi es tahu kejerot iya iya abel-abel dah pas gini sini aja pak iya aneh banget kayaknya udah panjang banget gila tadi aku balik lagi apa di bawah ada bang Jack yang ditambahin ini? penas banget guys gimana dong? mau esnya dong ini kalo di tempat kalian namanya es apa guys? iya kalo disini namanya es kebo guys kalo gue es banget ngomongnya nah boleh denger teman-teman? perut teman gue es mambu hahaha kayaknya ini lebih mantap dari ini kita ganti ke es konten ya mukbang baso ini aja baso lah mukbang es kebo sumpah ini Kak Nang udah bantu makan kagak berkurang-berkurang lihat dong aduh oh enggak ini Des ini tahunya tinggal dikit Des kuahnya yang banyak coba lu tenggelam ini bangun nih enggak iya bener iya bener iya bener mba gue baru kali ini konten stress hahaha enggak masanya gak ngelakan kurang hahaha goib tuh tahunya gue tuh traumatik bibir gua jangan jadi traumatik hahaha jadi setiap ngunyahin itu udah trauma ngerti gak lu? udah kebayang iya udah kebayang siap jadi nolak hahaha gitu ah gue muka rupuk dulu lu tau gak lidah gua udah kebas tau ini juga sama sama pedis ketemu es pedis ketemu es ya udah makan yang banyak udah kebas kan wanayi bener juga lu ini tahu begitu masuk mulut tuh panas lagi lidah gua iya begigit partikel-partikel cabenya itu udah menyatu dengan kuahnya bener 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 banget jadi kuahnya pun ini udah walaupun di filter lagi nih pasti ini pedesnya udah pedes mampus bener banget hahaha tapi ternyata kayak makan bakso ya pake ini pake apa kerbuk ini tapi ternyata dapet dan nikmatnya makan kerbuk ini satu dua tiga guys bim liat gua ya gua udah ngelambaikan tanda perdamaian gak kuat guys bener-bener gak kuat udah sih itu loh guys tapi ini kan kisahnya gak banyak banget kan iya tapi ini kuahnya yang banyak jujur karena sih kan kita bilang tadi tahunya tuh sebenernya cuma setengah ini doang cuma begitu dikasih kuah dia langsung mengembang gitu loh makanya emasnya bilang tadi ntar ini mengembang kak nah yaudah jadi kita beli 10 porsi aja tadi dan nanti 10 porsi banyak banget setelah mengembang oke guys kita gak punya kesimpulan buat kalian tapi menurut kita tahu bang Jack ini tuh the best banget enak semuanya pas gak ada yang kurang terlepas dari dia viralnya ya padahal kan dia viral udah lama banget ya tapi dia mampu bertahan sampe sekarang dan gimana ya orang-orangnya ramah semua sih jadinya enak banget iya gitu guys nah sekarang kita udah mencoba dan thank you udah nge-tag kita suruh nyobain ini karena akhirnya kita tahu ini enak ya kemarin waktu itu lagi viral kita mau nyoba tapi takut rame banget bukan kita udah kesana tapi tidak ada oh tutup ya kita putar balik kita putar balik yaudah guys kalian sekalian lihat deh lidah udah kalian tau gak sih lidah lidah yang udah nge-bust banget gitu loh jadi kalau ngomong ada jadi komen di bawah kita harus bang jali apalagi kalian komen aja sekarang bener buat episode 4 jadi kalau misalnya kalian suka tentang video ini jangan lupa like komen dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian untuk kita sarang ya oke see you on next video bye 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 Hmmmm